Suka denger gak buke, katanya kalau bikin bantel tuh bisa bikin bapak kita bisul. Orang tua saya suka tegur, ini jalan bersiul, nanti tuh bisa datang ke setan. Hai Sobat BuTV, kembali lagi di program Generation BuTVI bersama saya Mopi Dan masih dengan arah sumber catik kita Ibu Turita. Terima kasih, apa kabar? Baik, Ibu, apa kabar? Anda, tapi masih tetap datuk nih, belum selesai juga. Sudah selesai, ini akan sembuh ya Bu. Oke, Sobat BuTV, kita kan sudah pernah ya, dua segmen sebelumnya kita sudah membahas mitos tentang jodoh dan kemudian tentang musibah atau kecelakaan. Nah, di segmen hari ini, kita akan bahas mitos Bu yang berhubungannya dengan kesialan Bu. Sesuatu yang dilakukan akan mendatang kesialan untuk kita. Nah, serem juga sih ya Bu ya. Nah, contohnya nih yang saya denger nih ya Bu, yang pertama itu ada tentang kalau kita bersiul Bu. Saya sih nggak bisa bersiul sih Bu, tapi adik saya nih, adik saya tuh sering banget bersiul. Terus orang tua saya suka tegur, ini jalan bersiul. Nanti tuh bisa datengin setan, bisa datengin, pokoknya jadi datengin hal-hal yang buruk gitu. Sama yang suka bersiul. Itu Ibu punya cerita nggak tentang itu? Kalau mitosnya sih sebetulnya jangan bersiul di malam hari ya. Oh betul. Ya nggak boleh kan di malam hari. Kalau siang, ini nggak masalah. Kenapa begitu? Karena kalau malam hari itu kan waktunya sudah orang istirahat, dan kalau berhidup, dan siulan itu tidak nyaring, tapi kalau senyap, cukup kencang gitu kan. Itu yang akan mengganggu orang. Sekali dua kali, seseorang yang dilarang kadang-kadang tidak mau peduli. Itu kan kepedulian terhadap orang lain. Supaya tidak mengganggu orang, dan suara itu. Ya kalau suara siulannya mungkin berlagu, nggak masalah mungkin ya. Tapi ada yang siulan asal. Iya, bukan. Dan keras itu kan, mengganggu orang istirahat dan sebagainya. Supaya berhenti sehingga dimunculkan Jangan siul malem-malem, lalu ntar dinyatakan setan. Hal-hal semacam itu. Kalau siang, pagi mungkin nggak masalah. Kenapa begitu? Karena kehidupan itu adalah pagi dan siang rame. Siul pun tidak akan terdengar mungkin hanya bagi orang yang terdekat. Tidak akan sampai jauh. Di zaman dulu itu ketika belum ada listrik atau dipedesaan. Kalau malah kan sunyi senyat, suara ting aja. Sampai di ujung kampung mungkin. Tidak ada dengarnya. Apalagi siul. Saya sih berpikir positifnya seperti itu. Kenapa saya selalu berpikir positif untuk masalah mitos? Karena berpandungan pada bahwa mitos dibuat positif suatu kembali. Jadi bukan perkara nanti setan datang ibu ya. Tapi lebih kepada menghormati orang yang sudah beristirahat. Tentunya tidak terciwil sembarangan. Terutama di malam kali kan begitu-begitu. Nah ini ibu, ini satu lagi. Kedengeran lucu karena sehari-hari banget saya denger bu. Tentang dudukin bantal bu. Suka denger nggak bu? Katanya kalau dudukin bantal itu bisa bikin bokok kita bisul. Iya. Saya sih beberapa kali nggak sengaja bikin bantal ya alhamdulillah nggak disulang. Tapi banyak tuh cerita-cerita begitu bu. Iya. Bagaimana bu? Memang kalau mau dilihat sekarang, bantal ini juga bantal gitu ya. Tapi bantal ini untuk tidur bukan. Oke. Iya. Jadi mitos yang dibuat itu sebetulnya bantal yang untuk tidur. Bantal untuk tidur, ketika untuk tidur itu letaknya ada di mana? Di kepala. Iya di kepala. Kalau bantal untuk tidur di kepala, layak nggak kira-kira untuk dipantal? Belum kalau kontaknya itu bersih. Kalau kau, ya bu. Nah, itu dia maganya. Jadi kalau mamanya bantal itu yang sudah diduduki kemudian kita tidur untuk kepala. Sementara ketika tidur itu kan biasanya berangkat tidur. Kita berbersih dulu. Terus apa namanya? Enat, bantalnya wangi, bersih gitu ya. Kalau sudah didudukin kira-kira gimana begitu. Nah, masa yang biasa untuk kepala itu untuk apa namanya? Untuk bokong. Untuk bokong. Kemudian nanti dipakai lagi untuk kepala. Tiba-tiba ujungnya bisul? Sama seperti yang lain simbolnya. Bisul itu sesuatu yang enak terus dan biasanya munculnya emang disitu gitu ya. Emang enak terus kalau mamanya muncul bisul di tempat tersebut kira-kira kita bisa diduduk ya? Enggak. Iya. Itu pasti perlawanannya. Suatu mitos pasti suatu perlawanannya. Seperti mitos-mitos yang lalu pun berganti juga. Masih lawannya. Jadi yang bersih itu sesuatu yang seperti nyafi yang bersih. Nanti brewongan-brewong itu simbol tidak bersih. Jadi ada sesuatu yang tidak enak tuh. Kalau sampai bisulan. Dan bisulan di tempat yang untuk duduk. Kira-kira kalau mamanya kita bisul di tempat yang duduk-duduk. Bisa duduk? Enggak bisa. Nah, supaya tidak duduk di bantal. Makanya dibidikan dengan malah. Jadi tidak bisa duduk dulu. Kalau duduk di bantal, bisulan. Bukan dongeng. Oh iya. Jadi tidak mungkin dongeng. Karena mitos itu keluarnya adalah suatu kebanyakan bentuk langgan. Terima kasih. 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 Terima kasih.